Pembelajaran tetap buka atau PTM di banyak sekolah di berbagai daerah sudah mulai dipersiapkan. Selain faktor sudah semakin menurunnya jumlah warga yang terpapar COVID-19, juga karena faktor pentingnya sekolah luring ini bagi semua pihak, baik guru maupun muridnya. Semua sekolah swasta di kota Pekalangan juga tengah bersiap untuk pembelajaran tetap buka. Bagaimana persiapannya? Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu sekolah yang akan menggelar pembelajaran tetap buka atau PTM adalah SMP Mahat Islam. Segala persiapan sudah dilakukan oleh guru-guru dan karyawan sekolah tersebut, dimulai dari vaksinasi guru, karyawan, dan seluruh murid. Selain itu mempersiapkan tempat cuci tangan, disinfektan, dan termogan. Perkelas hanya menambung 16 orang siswa. Rencana PTM ini disambut gembira oleh siswa. Selain sekolah daring dinilai menyulitkan, masalah sinyal internet juga sering menambah kesulitan para siswa. Mas, selama enggak sekolah tetap buka rasanya pilih, mas? Susah. Susah, ya. Kendalanya apa, mas, kalau selama ini, mas, untuk pembelajaran daring? Sinyal, enggak kuat. Sinyal, enggak kuat. Jadi berharap segera ada tetap buka, ya, mas? Kami atur sudah sekian, apa namanya, untuk anak-anak itu pada saat pelaksanaan. Kami 30 persen. 30 persen? 30 persen, sehingga satu level itu nanti satu minggu dua kali berangkat. Sementara ujah-ujah banyak begitu berat, ibu, ya? Iya, satu kelas maksimal 16. Satu kelas. Sehingga bisa jaga jarak di dalam kelasnya. Diharapkan dengan semua persiapan ini, pembelajaran tatap buka bisa berjalan dengan lancar, dan penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan.